Intro Salam sejahtera, berita tergempar hari ini dipetik dari Astro Awani Hakim Kes Najib tarik diri dari pendengaran QC Kuala Lumpur, Hakim Mahkamah Tinggi di sini hari ini menarik diri daripada mendengar permohonan Jonathan Ledlow Peguam dirajak QC United Kingdom untuk mewakili Datu Seri Najib Tun Razak dalam rayuan terakhirnya bagi kes melibatkan penyelenggan RM42 juta milik SRC International Sendirian Berhad Hakim Datu Wan Ahmad Faridwan Saleh dalam keputusan ringkasnya berkata beliau memutuskan untuk menarik diri daripada mendengar permohonan itu karena salah seorang ahli keluarga terpikatnya adalah ahli politik yang sangat aktif dan ketua bagian dalam parti politik yang sama dengan Najib yang merupakan perayu Wan Ahmad Farid yang pernah menjadi ahli politik aktif dalam UMNO berkata walaupun beliau telah meletak jawatan daripada parti politik yang pernah dianggotainya pendiriannya adalah persepsi awam terhadap kebebasan badan kehakiman tidak boleh berada dalam situasi meragukan umum mengetahui bahwa sebelum dilantik sebagai hakim saya adalah ahli politik yang aktif dan pada suatu ketika menjadi ahli pentadbiran dan ahli Dewan Negara saya mesti menambah bahwa selepas mengangkat sumpah saya sebagai anggota badan kehakiman tanggung jawab saya adalah memelihara melindungi dan mempertahankan perlembagaan persekutuan tanpa rasa takut atau pilih kasih kata hakim itu selamat menikmati selamat menikmati